Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali dalam seri Kenali Nabimu Makanan dan minumannya Rasulullah SAW Rasulullah SAW adalah orang yang tidak terlalu banyak pantangannya apabila mendapati makanan-makanan yang halal Dikatakan, kalau disediakan kurma Rasulullah makan kalau ada roti Rasulullah makan kalau ada daging Rasulullah makan kalau ada roti gandum Rasulullah makan ada madu sekalipun Rasulullah makan susu tanpa ada disediakan yang lain pun Rasulullah pun makan artinya tak banyak pantangannya Nabi Muhammad SAW dan dikatakan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah memakan apa saja yang dihidangkan dan Rasulullah SAW tidak pernah menolak atas apa yang telah dihidangkan oleh orang lalu dikatakan Rasulullah SAW pernah Sayyidah Aisyah RA diperintahkan oleh Nabi SAW ketika setiap kali beliau masak Sayyidah Aisyah Rasulullah mengatakan banyakkanlah di dalam lauk yang disediakan untuk Nabi Muhammad itu adalah buah labu pernah dikatakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah SAW dan Sayyidina Anas ketika itu diundang oleh seorang penjahit di kota Madinah dibuat makanan oleh penjahit tersebut dihidangkan kepada Rasulullah SAW ada roti, ada kurma dan ada satu lauk yang dimana di dalamnya banyak buah labu di dalam lauk tersebut dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasannya ketika Rasulullah makan Rasulullah mencongkel dengan tangan beliau mencari-cari buah labu dan Rasulullah SAW makan buah labu tersebut sehingga kata Sayyidina Anas bin Malik aku melihat Rasulullah SAW begitu suka dengan buah labu aku tanamkan pada diriku mulai saat ini tidak ada yang lebih aku sukai daripada makanan yaitu kecuali buah labu menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah SAW ini adalah kebiasaannya para sahabat dan mereka menjauhi apa yang dijauhkan oleh Nabi Muhammad SAW juga dikatakan Rasulullah SAW itu suka makan manisan dan juga suka minum dengan minum madu bahkan dikatakan minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah madu di dalam riwayat yang lain dikatakan minuman yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah susu terkadang Nabi Muhammad SAW kalau minum susu itu dengan susu murni terkadang juga susunya itu dicampur dengan air lalu dipanggang di atas api cara Rasulullah SAW meminum susu juga satu hal penting daripada makanan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah daging kambing yang mana Rasulullah SAW sampai pernah mengatakan daging kambing ini adalah orang yang suka makan daging kambing akan menguatkan pendengarannya dan Rasulullah SAW mengatakan kepada daging kambing ini ini adalah pemimpin atau penghulu makanan di dunia dan di akhirat kepada Rasulullah SAW memuji kepada daging kambing sangking nikmatnya Rasulullah SAW di dalam makan daging kambing lalu dikatakan Rasulullah SAW beberapa kali dalam keadaan ditanya atau bertanya kepada istri-istrinya apakah ada lauk pauk atau tidak di rumah sementara ketika itu Rasulullah SAW istri-istri beliau tidak mempunyai lauk pauk di rumahnya sehingga Sayyidah Aisyah pernah satu kali mengatakan Rasulullah SAW tak ada makanan apapun di rumah kita kecuali hanya satu cuma hanya cukah saja kata Rasulullah SAW ni'mal idam al-khal sebaik-baik lauk itu adalah cukah menghibur kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW juga pernah dikatakan sukanya Rasulullah SAW dengan bua dengan daging kambing itu dikatakan pernah Abu Ubaidah Ibn Jarrah masak satu tempat satu kuali isinya daging kambing dimasak untuk Nabi Muhammad SAW ketika dihidangkan kata Rasulullah jangan engkau lihat apa isinya ambil saja dengan tanganmu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Ubaidah ambil bahagian zira kalau mungkin kita ibaratkan bahagian paha diambil diberikan kepada Nabi Muhammad lahap Rasulullah makan lalu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Ubaidah ambil lagi bahagian paha diambil lagi oleh Abu Ubaidah diberikan kepada Nabi Muhammad satu kali dua kali tiga kali empat kali Nabi minta terus Nabi minta terus sehingga dikatakan Abu Ubaidah bertanya kepada Nabi Muhammad mau berapa paha yang engkau inginkan ya Rasulullah kata Rasulullah sayangnya engkau tanya kalau engkau tak tanya maka di dalam kuali tadi itu tidak akan habis paha-paha daging yang akan bisa engkau keluarkan dan semua orang yang ada di kota Madinah bisa makan dengan kambing yang engkau masak tersebut sukanya Rasulullah SAW dengan paha kambing lalu dikatakan ada beberapa adab yang perlu untuk kita perhatikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau makan dikatakan Rasulullah SAW tidak suka makan sendirian artinya Rasulullah itu kalau makan sukanya mengajak beberapa orang makan sekaligus dengan beliau lalu dikatakan Rasulullah SAW itu sukanya makan dengan banyak tangan diantara kebiasaan Nabi SAW beliau makan di salam satu nampan dan mereka para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW makan serentak dengan Rasulullah SAW itulah beberapa ciri-ciri makanan dan minuman yang dimakan yang diminum oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum